Intro Seorang selebgram berinisial ARD ditangkap polisi terkait kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Bangka Belitung, Jumat malam 1 September 2023. Dirinya ditangkap saat berada di salah satu tempat hiburan di wilayah Bangka Tengah. Dalam penangkapan ini polisi langsung memeriksa barang-barang yang dibawa pelaku. Ditemukan uang tunai sejumlah 6 juta rupiah yang diduga sebagai uang hasil dari praktek eksploitasi seksual yang dilakukan pelaku. Dari tempat hiburan ini polisi kemudian menggerebek salah satu kamar hotel yang letaknya tidak jauh dari tempat ARD ditangkap. Di kamar hotel ini polisi mendapati salah satu dari dua korban eksploitasi seksual. Kapit Humas Kombespol Jojo Sutarjo mengatakan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap ARD untuk melengkapi berkas pemeriksaan terhadap kasus ini. Pelaku terjerat hukuman kurungan minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Pelaku yang kita amankan yaitu ARD yang bersangkutan dikenakan untuk barang siapa melakukan perekrutan dengan melalui cara pembayaran untuk melakukan eksploitasi seksual di mana yang bersangkutan dikenakan undang-undang nomor 21 tahun 2007 sesuai dengan pasal 2 sub untuk pasal 296 KUHP yang mana ancaman hukuman minimal 3 tahun maksimal 15 tahun. Dari keterangan yang didapatkan praktek prostitusi yang dilakukan oleh pelaku ini mematok harga 2 juta hingga 3 juta rupiah. Usai diamankan, kedua korba dan pelaku berikut barang bukti langsung dibawa ke Mapolda guna proses penyidikan lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan antara lain uang 6 juta rupiah, 4 unit ponsel, 1 unit mobil, serta bil hotel. Sejak dibentuk satgas khusus yang menangani tindak pidana perdagangan orang, setidaknya ada 4 kasus TPPO yang berhasil diungkap. Tim akan terus bekerja untuk memberantas adanya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Kepulauan Bagabelitung. Tim Liputan melaporkan.